Terkait situasi ekonomi yang masih menantang dan untuk mengulang strategi kepemimpinan hingga transformasi bisnis di tengah situasi ekonomi yang masih menantang. Saat ini secara eksklusif telah hadir di Studio C&B Indonesia, Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero TBK, Darmawan Junaidi. Pak Darmawan apa kabar? Baik, terima kasih anaknya. Baik Pak Darmawan, kita telah menutup tahun 2023. Lalu bagaimana evaluasi Bapak terhadap strategi kepemimpinan yang telah Bapak terapkan selama masa pandemi hingga memasuki era endemi di sepanjang 2023 lalu? Ya mungkin kita bisa mulai dari bagaimana kita melihat tahun 2020 yang sangat menantang karena kondisi pandemi itu tidak pernah kita alami sebelumnya. Bank Mandiri di akhir tahun 2020 tentu saja terdampak cukup besar gitu ya. Sehingga kami untuk tahun 2021 harus menyikapi ini dengan strategi yang tepat. Yang pertama saya memimpin Mandiri dengan mengajak seluruh Mandirian untuk memahami Bank Mandiri adalah Bank Wholesale yang memiliki core competence dengan terus meningkatkan coverage terhadap value chain dari seluruh nasabah-nasabah wholesale kami. Yang kedua dengan pemahaman sebagai wholesale bank kita juga terus meningkatkan capability secara teknologi dan digital. yang membuat strategi kita agak berbeda di tahun 2021 ke depan. Dan juga pengembangan people di dalam yang terus kita tingkatkan. Sehingga kalau kita lihat dari sejak akhir tahun 2020 sampai dengan sekarang, di tahun 2021 kita mendapatkan progres yang sangat baik, 2022 juga lebih baik lagi. Dan Alhamdulillah kita sudah menutup tahun 2023 ini, kinerja Mandiri juga terus membaik. Dan tentunya pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung Mandiri sehingga Mandiri bisa terus mendeliver kinerja yang baik sampai dengan akhir tahun 2023. Dan ini juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang terus menjaga makroekonomi yang terus kondusif. Baik, Pak Darmawan apa saja pelajaran penting yang menurut Bapak ini dapat menjadi bagian dari tonggak perkembangan besar bagi Bank Mandiri di masa pandemi dan juga di saat transisi menuju endemi? Kita melihat peluang untuk terus memperbaiki kualitas portfolio itu dari sektor-sektor yang memang masih baik. Selama pandemi tidak terlalu terdampak seperti misalnya sektor yang terkait dengan komoditas, di mana pada saat itu harga komoditas secara global terus meningkat. Ini yang kita dorong. Kemudian juga kita melihat berbagai sektor unggulan di berbagai daerah. Kita tidak membuat satu format yang nasional, tapi kita melihat sektor unggulan di setiap kawasan tertentu. Kalau boleh dibilang di Indonesia ini kita melihat dari lima pulau besar di Indonesia, itu yang kita fokuskan. Sehingga kalau kita lihat recovery dari sektor-sektor yang mungkin tadinya terdampak, sekarang sudah menjadi penggerak ekonomi utama di berbagai sektor tersebut. Disitulah kita masuk dan dengan konsep bahwa kita meng-cover seluruh potensi ekosistem dari semua relationship dengan nasabah pemandiri, itu yang kita dapatkan tumbuh dari waktu ke waktu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan itu terus kita dorong sehingga banyak sekali usaha-usaha yang menjadi motor penggerak utama di berbagai kawasan tersebut. Baik, kita memasuki tahun 2024 ini banyak yang menilai banyak ketidakpastian. Meski kalau kita melihat dari global ekspektasinya adalah adanya pemangkasan suku bunga acuan dari The Fed. Lantas apa yang menjadi tolak ukur yang Bapak gunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen risiko dan juga kesuksesan transformasi bisnis di bank mandiri? Sudah pasti kita melihat tren suku bunga yang pertama, yang kedua kondisi likuiditas, dan yang ketiga adalah bagaimana kita terus menjaga kualitas portfolio yang ada di bank mandiri. Kalau kita lihat memang tantangan 2024, kita masih melihat tantangan dengan tingkat bunga yang masih tinggi. Kalau kita lihat di tahun 2021-2022, gamenya berbeda karena tingkat suku bunga yang rendah. Tetapi di 2023 bunga sudah mulai terus naik, bahkan mungkin kita proyeksikan di semester 1 tahun ini akan masih tetap tinggi. Walaupun ada pembobotan mungkin di semester 2 sudah mulai agak sedikit melandai dan mungkin juga turun. Nah strateginya berbeda memang, tapi kalau kita lihat tahun ini semester 1 akan berbeda dengan semester 2. Kalau tahun 2023 kita semuanya mengantisipasi bagaimana tingkat suku bunga itu akan tetap tinggi dan bagaimana juga kondisi likuiditas di pasar. Tapi dengan kondisi tahun 2024 yang berbeda, kita melihat tantangan itu bagaimana kita bisa melewati semester 1 ini dengan baik, sesuai dengan rencana. Kalau kita berhasil sesuai dengan skenario bisnis di semester 1, insya Allah di semester 2 2024 kita akan bisa lebih baik lagi. Tentunya dengan sektor-sektor yang sudah ada sekarang, kita jaga kualitas portfolio di Bank Mandiri ini akan terus membaik, ditambah dengan pertumbuhan. Yang menurut kami dengan strategi yang sudah diterapkan sejak 2021, semua Mandiri itu semakin confident bahwa strategi yang ada ini adalah strategi yang tepat. Sehingga kami yakin akan mendapatkan pertumbuhan yang baik di tahun 2024 ini. Sehingga kinerja Mandiri insya Allah di 2024 akan lebih baik dibandingkan 2023. Baik Pak Darmawan, selain soal suku bunga global, apalagi yang menjadi tantangan dan juga peluang perbankan di Indonesia kalau dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau dari perspektif kita harus konservatif memang kami terus melakukan stress test terhadap kondisi global yang kita perkirakan akan mempengaruhi bagaimana usaha dari nasabah-nasabah kita. Terutama dengan adanya krisis di Rusia dengan Ukraine, kemudian sekarang juga di Gaza yang kita tidak tahu kapan berakhir. Ini mungkin kita dalam skenario stress test kita dengan harga minyak yang mungkin cukup tinggi. Kemudian juga dengan krisis pangan, apabila memang secara season, secara climate ini akan mempengaruhi misalnya dengan concern terhadap El Nino. Dua hal ini yang menjadi topik utama dalam kami menyusun skenario stress test. Di dalam proses risk management kami juga kita memiliki disiplin portfolio guidelines yang akan menentukan arah sektor mana saja yang memang menarik, sektor mana yang mungkin kami harus hati-hati, dan sektor mana yang mungkin kalau masih ada pilihan lain ya kita tidak masuk ke sektor-sektor yang masuk kepada yang selektif tadi. Nah dengan disiplin seperti ini kita harapkan kondisi dari portfolio mandiri akan terus membaik. Secara trend mungkin saya bisa katakan bahwa dengan strategi yang tepat, di akhir 2020 net non-performing loan mandiri secara gross itu ada di kisaran 3,09 persen. Dan per September tahun 2023 kita sudah sangat baik, berada di kisaran 1,79 persen. Dan ini menurut saya merupakan satu kondisi, sorry 1,49 persen NPL gross di September 2024 yang akan kita terus lanjutkan. Dan kita yakin sampai dengan akhir 2023 akan ada base figure yang lebih baik dan insya Allah di 2024 akan terus turun. Baik dari dalam negeri sendiri tahun ini adalah tahun politik dan bagaimana Bapak melihat tahun politik ini akan mempengaruhi industri perbankan kita? Kalau secara trend kita melihat memang tahun politik selalu ada dukungan terhadap pertumbuhan. Tapi tentunya buat perbankan kita juga harus melihat sektor-sektor mana yang memang lebih banyak pertumbuhannya itu tidak terlalu tergantung dengan government spending. Kita melihat memang pemilu akan dilangsungkan di bulan Februari, kemudian perubahan kepemimpinan itu akan berlangsung pada bulan Oktober. Sehingga kita melihat peluang untuk pertumbuhan adalah bagaimana Mandiri bisa mengakselerasi existing relationship dengan nasabah yang sudah ada di Mandiri. Dengan juga mengembangkan sektor-sektor yang mungkin belum ada di Mandiri tapi di berbagai pulau besar di Indonesia ini sudah terlihat potensi-potensi tersebut bisa kita dukung untuk mulai mengembangkan usahanya di tahun 2024. Baik artinya ini menjadi sebuah peluang lagi untuk Bank Mandiri. Terima kasih telah menonton!